Seorang ibu rumah tangga bernama Rimi berusia 29 tahun meninggal dunia saat mengikuti lomba balap karung dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekan Indonesia. Dalam video terlihat, wanita tersebut dengan semangat mengikuti lomba balap karung bersama dua peserta lainnya di sebuah kompleks perumahan. Wanita tersebut awalnya melompat dengan cepat, namun saat berbalik arah, tiba-tiba ambruk dengan posisi kepala membentur aspal hingga pingsan. Korban langsung dibawa ke klinik terdekat, namun nyawanya tak tertolong hingga meninggal dunia. Diduga wanita tersebut mengidap penyakit hipertensi dan baru melahirkan dua bulan lalu. Tim UTV mengabarkan.